Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulland, kali ini seperti biasa karena udah ada event baru gue pengen ngebahas event-eventnya Nah sekarang kita udah kedatangan event Hero sama event ini, Soulland Secret Realm Nah ini ya gue pengen bahas dari event Hero dulu deh Di event Hero ternyata gak ada event Hero baru ya, ini masih Hero yang lama Ini jatuhnya kayak di server Cina sih, katanya sempet beberapa bulan gitu gak keluar Hero Mungkin ya ada jedanya dulu nih sebelum ke Hero baru Apa aja bang yang wajib dibeli di event Hero Yang pertama ya udah pasti Limited Summon Spirit Stone kita ambil Disini buat gacaannya gue saranin kalian gacanya di Bibidong aja ya Bibidong sampe dapet dulu, baru kalian boleh gaca di Hero lain Oke, gue ambillah dua ini doang seperti biasa ya Oke, kita langsung gaca aja Bibidong Hoki gak hoki, gak apa-apa ya Yang penting dapet shard gitu kan Dapet 1, 10 Oke, dapet 28 Nice, bisa ke berapa ya God God 1 kali ya Kita tukerin langsung ya Bibidong, nah ini ya Bisa ke God 1 cuy Nice banget ya Akhirnya Bibidong gue God 1 Nambah 3 BN Ini lumayan nih, naikin Godnya juga Nambah efek skill pasif kalau gak salah ya Ada skill pasifnya disini nih Nah ini nih, elemen AW magical attack Ini kalau kalian naikin Godnya semakin bagus pasifnya ya Jadi worth it kalau kalian mau naikin God Hero-nya Udah ya Kalau buat event Hero-nya gampang ya Kalian tinggal ikutin aja, nanti gue saranin Gacha di Bibidong, oke Baru kalian udah dapet Bibidong Kalau kalian belum ada chance-in, bisa ambil chance-in ya Tapi kalau udah, ya all-in aja di Bibidong ya All-in di Bibidong sampai kalian naikin Godnya Sekarang ada event baru disini Dahulu Secret Realm ya Ini event sebulan lalu atau berapa bulan lalu ya Ini menurut gue worth it banget Karena disini hadiahnya Kalian bisa nukerin reward yang menurut gue worth it Se worth it worth it-nya nih Yang worth it apa aja bang? Ditukerin ya Yang pertama kalian bisa nukerin Extended Bone Extended Bone itu menurut gue worth it sih Dapet 200, dapet 100 gitu kan Itu worth it banget Terus kalian bisa nukerin Ini Immortal Hub ya Immortal Hub SSS Ini juga worth it banget Waktu bulan lalu ya Bulan lalu gue ngambilnya Immortal Hub Sama Extended Bone yang paling banyak Soul Bone gue skip Kenapa Soul Bone gue skip? Karena Soul Bone itu masih bisa didapet dari Event Master Force Ini gue ngambilnya yang gak ada di Event Master Force aja Kayak Immortal Hub Kayak Extended Bone gitu kan Itu kan gak ada tuh Jadi bisa ambil itu Sama Soul Ring ya Soul Ring ini juga worth it banget Atau kalian mau ambil pet baru Yang ini Ghost Flame boleh Naikin bintangnya kan Lumayan sih buat nyicil juga nih Ghost Flame Sisanya bebas sih Kalo gue nyaranin itu doang Yang bawah ini gak usah Oke terus yang di Silver Coin Ini ada Gold Coin Ada Silver Coin Nah di Silver Coin ya Kalian wajib ambil Element Stone ya Element Stone Terus kalian wajib ngambil ini Kalo belum maksimal Extended Soul ya Extended Soul kalian Kalian bisa ambil Commander Dragon Core Sama ini ya Guardian Core Pokoknya yang Core-Core itu Kalian ambil dulu nih Ini Baby Dragon Core Itu kalian ambil dulu Karena itu worth it banget cuy Pokoknya wajib Element Stone doang sih Karena ini yang paling langka disini ya Oke kalo yang ini gimana bang Dapetinnya bang Nah ini kalian wajib Apa ya Layernya ya Layernya harus kalian Naikin ke 4 Kalo gak salah deh Ini Unlock after passing The 4 layer Of the Secret Realm Tuh Ini 4 layer Tapi yang di 4 layer Gue saranin kalian Ngambil ini nih Ini worth it nih Spirit Avatar ya Kalo kalian udah kebuka Yang layer 4 Udah segitu aja Kalo saran dari gue Kalian bisa ikutin Bisa gak bebas Tergantung kalian ya Cara dapetin Koinnya gimana bang Tokennya Ini tokennya saran dari gue Kalian Swapnya 5x 5x Kita konsumsi stamina dulu ya Nanti gue farming Gue skip videonya Ntar gue Mau coba buat explore Dan gue juga mau ngambil Beberapa item Langsung gue upgrade Cara upgradenya Kalian bisa nonton aja lah ya Oke gue udah selesai Buat farmingnya Disini kan kita disuruh Buat abisin stamina Ini ada total stamina nya Maksimal sampai 3600 stamina Disini gue baru Nyelesaikan sampai 1800 ya Jadi gak apa-apa Kita kelem aja Yang penting kita bisa 5x jalan nih Oke Ini dapet Silver coin Lumayan dapet 300 ya Ini sisanya nanti Gue lanjutin lagi sendiri Jadi langsung aja Kita langsung Explore 5x Ini ya Semoga langsung Banyak gitu kan Oke Wah sampai situ doang ya Dapet sekitar 30 ya Oke Dapet 30 Explore coin Lumayan 30 Nah disini Harus bener-bener sih Jangan sampai asal ngambil Yang pertama gue Gue mau ngambil ini Extended bone Udah pasti 20 lagi ya 20 lagi Nah gue mau ngambil disini 5 ya Oke udah ya Gue baru ngambil 2 item Yaitu Extended bone Sama immortal herb Sama gue juga pengen Upgrade immortal herb Dan extended bone nya nih Terus di silver coin Ya ini ya Kalian bisa ngambil element stone Komod dragon core Kita ambil 5 Udah gue ambil ya Jadi gue baru ngambil 2 item Tadi di gold coin ya Langsung aja kita Cabut Cabut Kita coba upgrade Bisa nambah berapa bn Ini BP gue udah mau 3600 Satu bn lagi OTW 4000 400 bn lagi ya Kita ke ini dulu deh Divine tool dulu Ke divine tool Oke Nah ini ya Elemental resist Lumayan Uh nambah 9 bn Wow Mana lagi nih Baby dragon core Kurang Kurang juga Lumayan ya Nambah 9 bn dari Divine tool Sekarang lanjut Gue mau Extended bone dulu deh Gue upgrade Extended bone Kemarin project gue itu Baru sampai disini Support ya Baru sampai support Mau gue naikin ke bintang 1 Ini yang ini ya Yang SP nya Coba aja ambil 50 aja ya Upgrade 12 14 Oke pas banget nih Udah bintang 1 Sampingnya juga ya Kita ke bintang 1 ini lagi Oke Oke nambah BP nya Gede banget kan Soalnya disini Dia nambahin Elemental resist Sama Elemental force juga Terus gue kemana lagi ya Oke disini ada nih Kita upgrade aja Naikin Oscar ya Oke Oke nanti lagi Kurang 2 Udah nambah BP Sekitar 38 bn Itu baru dari Extended bone Terus buat soul absorb Nah disini Gue bisa naikin levelnya Kita soul absorb dulu ya Nambah BP lagi 6 bn Nah sekarang gue pengen Naikin Immortal Herb dong Immortal Herb SSS Ini gue masih di linea pertama ya Masih proses di linea pertama Belum pindah-pindah Di attack nya dulu nih Pengen gue maksimalin Oke ini udah Maximal attack Ini ya 2, 6 Oke kurang 4 ya Kita lanjut lagi Nah Nambah 5,7 bn Lanjut disini Gue naikin chainshin 2626 Kurang 8 Kita upgrade lagi Chainshin nya Kurang 8 Nice Udah rank 5 Sekarang kita pindah ke Xian Renshu Kita naikin SP nya Nambah lagi 1 bn ya Oke kalau buat Immortal Herb nya udah Nambah BP 25 bn Dari Immortal Herb SSS Nah itu ya Makanya tadi gue saranin Ambil lah item Yang gak ada di Master Forge Itu sih Inti dari yang tadi gue saranin ya Kalau yang ada di Master Forge Kalian bisa skip Hidden Weapon Ini kan ada nih Di Master Forge Walaupun belum sampai sini sih Cuman pasti nanti ada gitu Jadi bisa kalian skip Terus hero Ini kan ada di Master Forge Jadi kalian bisa skip Nah ini kan gak ada nih Spad Jadi kalian bisa ambil Ini juga extended bond Gak ada Jadi kalian bisa ambil Soulbound Ada di Master Forge Jadi kalian skip Soaring gak ada Jadi kalian bisa ambil Immortal Herb Gak ada juga di Master Forge Jadi kalian bisa ambil Terus apa lagi Ini juga gak ada Tapi gue gak nyaranin Kalau buat Ini ya sekarang Bibidong ya Bibidong masih sama ya Misalnya ada yang nanya Build terbaik Build terbaik itu apa sih bang Bibidong ya Kayak gini Kayak gini aja Buildnya Ini build emang udah fix Buat bibidong Udah gue benerin ya Jadi kalian bisa tonton video gue yang lama Yang ngebahas soal bibidong Itu udah pasti Mantap semua tuh Udah bener ya Apalagi pas gue review Hidden Weapon Bibidong Kalau kalian mau liat Silahkan ya Mau tiru Atau gimana Silahkan Ya Kalau gue itu aja sih Buat build bibidongnya Terakhir itu ya Buat penutup Sekarang gue pengen coba Buat battle ya Karena sekarang Rest event udah reset lagi Oke udah nemu lawannya ya Kita gaskun Gaskun Semoga menang Oh langsung rata ya Lawan Bibidong Bibidong Oke Terakhir Nice Menang ya Kita claim dulu Oke Uh Kita claim gajian dulu lah ya Setelah baru gajian nih Sumpah Diamond gue kemarin boros banget Boros 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 Squid Island Ambil gajian dulu Ambil gajian 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 Semuanya Jangan lupa ya Ambil gajian Terakhir kita main disini deh Soal pagoda ya Sali Sali Jangan Sali Jangan Sali 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 Yol gang Shield Yoling Shield Oke terakhir terakhir Selesain aja ya Biar kita dapet ranking tertinggi Semoga aja Angel Wing Shield Oke nice menang ya Ranking berapa ya Ranking 10 nice Oke ntar gue kebalap lagi sih Kayaknya Oke kalau buat hari ini itu aja Makasih banget yang udah nonton sampe ya Untuk kalian jalan pun untuk di like share komen Dan di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima update yang terbaru Dari channel ini Saya Firzali Pamitulubili Goodbye Salam Gamers